Pasang Baliho Prabowo tanpa foto Gibran, Partai Demokrat, tidak perlu ada polemik. Pihak Partai Demokrat meminta agar pemasangan Baliho bakal calon presiden, baca pres, usungan Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto tanpa baca wapres Gibran tidak dijadikan polemik. Hal itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Jadi tak perlu ada polemik, karena cara-cara yang dilakukan Partai Demokrat senantiasa konsisten untuk mencapai tujuan, sukses Pilek dan Pilpres 2024. Menghantarkan Pak Prabowo menang satu putaran, jelasnya. Kamhar juga menjelakkan alasan pihaknya tidak memasang wajah bakal calon wakil presiden, Cawapres, Gibran Raka Buming Raka. Menurut dia, partainya memiliki penilaian strategis tersendiri tidak memasang wajah Gibran pada Baliho-Baliho Demokrat dan AHY di sejumlah daerah. Setiap partai tentunya memiliki pandangan dan penilaian strategis masing-masing. Termasuk dalam memilih langkah-langkah yang dipandang efektif dalam mengoptimalkan potensi kerja-kerja pemenangan. Termasuk pemilihan dan penyajian Baliho, kata Kamhar, dikutip tribunnews.com. Ia juga memastikan bahwa pemasangan Baliho bergambar AHY bersama Prabowo sudah menegaskan posisi demokrat di Pilpres 2024. Yang pasti Baliho Pak Prabowo bersama Mas Ketua Mahaye ini menegaskan komitmen dan kesungguhan partai demokrat untuk memenangkan dan menghantarkan Pak Prabowo sebagai presiden Rik ke-8 pada Pilpres 2024 mendatang, katanya. Terima kasih telah menonton!